Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum terbitnya batari dari arah terbenamnya Didahuli oleh tiga tanda-tanda besar yaitu munculnya jajal Turunnya Nabi Isa dan keluarnya yakjud dan makjud Tanda besar kiamat yang keempat ini menyebabkan perubahan keadaan alam langit Orang-orang mu'min masih dapat menyaksikan tanda keempat ini Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi Setiap hari matahari selalu terbit dari timur dan terbenam dari barat Ia selalu minta izin kepada Tuhannya untuk selalu melakukan hal itu Dan ia selalu mengizinkannya Sehingga apabila telah datang waktu yang dijanjikan oleh Allah Sewaktu ia meminta izin kepada Allah untuk terbit Seperti biasanya maka kali ini ia tidak mendapatkan izin Kemudian ia minta izin lagi akan tetapi Ia tetap tidak mendapatkan izin Selama tiga hari tidak kunjung terbit Kemudian dikatakanlah kepada matahari Kembalilah kamu dari tempat datangmu Maka ketika orang-orang belum bergerak dari tidur Tiba-tiba matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya atau dari barat Abu Aufah berkata Ia mendengar Rasulullah SAW Sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan tiga malam kamu ini Apabila peristiwa itu terjadi Maka ia akan diketahui oleh orang-orang yang sedang berbuat amal sunnah Dimana apabila salah seorang mereka membaca satu hisab dari Al-Quran Kemudian dia tidur Setelah bangun ia pun membaca satu hisab lagi Kemudian ia tidur Dan ketika mereka melakukan itu Maka orang-orang saling berteriak Ada apa ini? Maka mereka pun lari berlindung ke masjid-masjid Dan tiba-tiba mereka melihat matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya Sehingga apabila ia telah sampai di tengah langit Ia pun kembali Al-Hafid Al-Bayhagi dalam kitab Al-Ba'su wa'an-Nusur Meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Mas'ud Pada malam itu seorang laki-laki akan memanggil tetangganya Wahai saudaraku apa yang telah terjadi terhadap kita pada malam ini Aku telah tidur sampai puas Dan aku pun telah sholat sampai benar Kemudian dikatakanlah kepadanya Terbitlah kamu dari tempat terbenam Dan itulah hari yang tidak berguna iman seseorang Yang tidak pernah beriman sebelumnya Atau berbuat baik dalam imannya Rasulullah bersabda Tidak akan terjadi kiamat Sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya Apabila ia telah terbit dari barat Dan semua manusia melihat hal itu Maka semua mereka akan beriman Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang Yang belum pernah beriman sebelum itu Matahari terbit dari arah terbenamnya Tidak hanya terjadi selama satu hari saja Dengannya tertutuplah pintu tobat Kemudian gerakan matahari akan kembali Seperti sedia kalah terbit dari timur Sampai berdirinya kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!